Dua wanita sekembaran, cantik banget, persis nih belorong, namanya Nyesekar Ayu Kedaton, yang adeknya katanya Nyesekar Ayu Kendari, nah inilah yang menjaganya. Di situ tuh yang ada pohon tengah-tengah, setiap jam 12 malam, terutama malam Jumat Keliwon, suka ada anak-anak kecil yang main-main, anaknya segini-gini, cuma semuanya juga nggak ada yang pakai baju, cuma pakai selempak doang, kepalanya botak-botak, kulitnya hitam-hitam, matanya agak gede-gede gitu, bulat-bulat gitu. Jadi aku pengen ngerasain nih sensasi bermalam di gubuknya Abah gitu ya. Aku sampai jam 5 pagi aja paling disini. Oh silahkan, Abah kasih tau ya, seandainya ada suara macan, jangan takut. Oke teman-teman, balik libur semua ke Eca, dan malam hari ini aku balik lagi ke tempatnya Abah Woyo ya, karena kan kemarin pas aku eksplorasi nggak ada Abahnya nih. Nah malam hari ini aku balik lagi kesini, sengaja karena aku pengen ketemu sama Abah, pengen cerita juga sama Abah nih, biar lebih detail lah ya kalau Abah yang ceritain. Karena kan mungkin dari teman-teman juga sebagian ada yang belum nonton di channelku yang Eca Yusya Official ya, jadi aku pengen ketemu sama Abah, biar Abah cerita-cerita lagi nih di vlog ini ya teman-teman ya. Nah aku kesini dianterin sama Kang Randi Aulia ya, dari Majalengka, ada Kang Regi juga, jadi aku pengen ketemu sama Abah aja lah, nanti kalau misalkan Abah ada disini rencananya minta tolong Kang Randi untuk anterin pulang. Jadi aku pengen malam ini tuh, pengen bermalam disini numpang sendirian gitu ya teman-teman ya. Jadi disini udah sama Kang Randi Aulia nih. Halo Kak Eca, apa kabar? Nah, Alhamdulillah baik. Kang Randi? Alhamdulillah, bangis itu, sehat. Ya, makasih loh Kang Randi udah dianterin kesini ya. Sama-sama Kak. Nah, aku nanti mau minta tolong nih sama Kang Randi, kan aku mau nginep disini. Ih, sering dong Kak? Iya, mau nginep disini. Rani disini? Iya, sampai menjelang subuh lah. Oke. Menjelang subuh, gak usah siang-siang. Nah, aku pengen ngerasain tuh tidur di gubuknya Abah. Kan soalnya kan Abah sering banget tuh cerita-cerita horror kan. Iya, emang banyak banget tuh cerita-cerita dia yang dialami ya, yang dialami disini dan udah puluhan tahun juga kan tinggal disini Kak. Nah, iya, makanya aku penasaran nih, pengen cobain lah bermalam disini. Siap Kak. Nanti aku minta tolong anterin Abah pulang ya. Siap Kak, nanti saya anterin deh ya. Siap-siap, makasih ya Kang Randi ya. Sama-sama Kak. Udah, aku kesana dulu ya. Oke, hati-hati ya Kak ya. Siap-siap. Nah, itu Kang Randi, Aulia, teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Itu kreator Majalengka, ada Regi, sang penjelajah amatir juga. Ada Ajis Nurrahman juga, banyak lah pokoknya anak-anak kreator Majalengka lah. Sekali di subscribe pasti muncul semua tuh nama-nama kreator Majalengka. Namun kan Abahnya ada nih. Nah, itu kalau cempornya nyala berarti ada tuh Abah. Itu Abah bukan tuh ya. Si Abah malam-malam. Assalamualaikum. Abah. Aduh. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Abah? Alhamdulillah. Abah boleh duduk geser disini Abah? Silah. Abah aja yang disini? Iya, silahkan. Silahkan. Abah denger ya kalau aku disini ya? Iya. Denger ya. Nah, aku pengen cerita-cerita lagi nih sama Abah nih. Oh, gini. Kemarin kan mau kesini pas malam-malam tuh, tapi nggak jadi. Oh, iya. Ya, Abah juga tunggu-tunggu. Ini si Neng mau kesini, tapi nggak jadi. Mungkin lagi sibuk kata Abah tuh. Iya, udah keburu pulang Mbak Punten. Maaf ya, Abah ya. Abah nungguin tapi nggak waktu itu. Iya. Nungguin ya Allah. Maaf ya, Abah ya. Nah, pengen cerita-cerita nih sama Abah nih nih. Guys, temen-temen. Abah tuh kalau tinggal lu disini, bermalam disini. Senang nyepi ya, Abah ya? Iya. Nyepi disini. Waktu Neng kesini katanya, kata Neng tuh. Abah, saya ntar mau kesini lagi, pengen tahu malamnya. Ya, silahkan kata Abah tuh. Abah tunggu. Abah dari disini. Kok ditunggu sampai malam nggak datang? Nggak kan mungkin ada kesibukan kali kata Abah tuh. Aduh punten Abah, maaf Abah. Nah, Abah. Cerita-cerita pengalaman horor Abah yang itu dong, Abah. Waktu itu kan Abah belum sempat cerita tuh yang Abah katanya mau diminta dinikahin sama Nyi Blorong ya? Iya, iya. Itu gimana tuh ceritanya tuh, Abah? Iya, awalnya begini. Malam, Abah kedatangan seorangan kakek-kakek. Ya, sepantaran Abah segini. Cuma jenggotnya ya panjang gitu. Udah putih lagi. Kata dia itu, nyuruh kerja sama Abah. Mau nggak katanya kamu kerja? Ya, kata Abah tuh. Ya, mau aja kalau soal kerja. Cuma kalau orang kerja itu kan mesti dapat upah, kata Abah. Kalau soal upah jangan khawatir. Lantas Abah mau tanya, kata kerja apaan? Nah, kamu lihat katanya. Ini pesawahan tuh aslinya bukan pesawahan. Kalau kita lihat sama mata batin, Memang jelas itu aslinya bukan pesawahan. Itu sebuah, kayak sebuah empang. Kayak lautan gitu. Nah, sekelilingnya empang itu ada tanggul gini. Nah, tanggulnya itu pada bocor-bocor. Nah, itu pekerjaan buat kamu. Tolong betulin jangan sampai pada bocor. Ya, silahkan, kata Abah. Terus Abah kerjain. Setelah beres. Beres, kata Abah. Ya, nanti. Malamnya, teh. Datang lagi. Itu malam pertama. Tiga malam. Malam pertama. Malam kedua datang lagi. Kamu katanya kerjanya nggak benar. Katanya. Itu udah pada bocoran lagi. Ya, kalau udah pada bocoran, ya. Saya betulin lagi, kata Abah. Ya, kamu jangan takut nggak dikasih upah, katanya. Ya, betulin sama Abah. Beres. Udah beres, dia pulang. Nggak ngomong, nggak apa. Kemana itu orang? Kesana pulangnya tuh. Kesana. Abah kesini masuk lagi. Lantas. Udah, tidur, kata Abah. Eh, besoknya tuh. Malam, besoknya malam rabu. Selasa malam rabu. Rabu malam kamis. Terakhir kamis malam jumat. Dia datang lagi. Katanya. Kamu yang benar kalau kerja. Kalau pengen dikasih upah. Ngapain, kata Abah. Itu udah pada bocoran lagi. Ya udah, yuk. Betulin lagi. Betulin. Sekelilingnya, kata Abah. Udah beres. Nah, sekarang katanya udah beres. Nah, kalau udah beres gini. Mana upahnya buat Abah. Kata Abah tuh. Nyari, ambil aja sendiri. Ambil aja sendiri. Buat kamu yang segede-gedenya. Apa, kata Abah tuh. Abah sampai celengah-celengguk ini. Nah, dari kejauhan, Abah lihat ada sebuah kolam kecil. Yang ukurannya kira-kira 2 meter persegi. Kayak sepiteng. Oh, mungkin di situ. Kata Abah tuh. Abah tuh turun. Terus Abah gogoin gitu. Ada sebuah ikan. Ikan emas. Ya, ikan kancera gitu ya. Tapi gedenya segede bayi. Ya, gede banget. Gede banget ya berarti ya. Gede banget. Cuma Abah curiga. Warna ikannya itu lain sama ikan yang lain. Warnanya itu hitam sama putih, belang-belang. Kata Abah tuh, ah, ini ikan apa? Bukan kata Abah tuh, ah. Jadi curiga nih. Udahlah, gini aja kata Abah tuh. Sekarang mah, saya titip aja dulu. Saya mau ada yang tanyain. Mau nanya apa kamu sama aku, katanya. Itu di tengah-tengah empang itu. Ada gumbukan tanah. Di tengah-tengah gumbukan itu ada sebuah keran. Nah, itu yang Abah tanyain. Itu apa manfaatnya, apa gunanya itu keran itu. Lantas kata dia. Itu keran, seandainya keluar air dari keran itu. Kampung kamu habis. Kata dia tuh, habis. Habis gimana? Ya, pokoknya habis. Oh, jadi Abah punya pirasat lagi. Mungkin itu bukan keran sembarang keran. Itu pasti sebuah ular. Yang keluar dari keran itu mungkin bukan air. Tapi bisa ular. Pantes. Tapi, katanya kata dia. Ini ada yang jaga, katanya. Kalau enggak dijaga, Ini pasti sekali waktu bakal mengeluarkan semburan air. Tolong, kata Abah tuh. Saya pengen tahu saya siapa yang jaga. Anak aku. Dua wanita sekembaran. Gitu. Kata Abah tuh. Kalau betul-betul, kakek punya anak, kata Abah tuh. Tolong, tunjukin sama saya. Panggil ke sini. Rantas jadi panggil. Nok, nok. Kadiyo. Ya, Kadiyo tuh kata Sunda. Kadiyo sini. Sini. Datang dua wanita sekembaran. Cantik banget. Cuma pakaiannya persis Pak Kuen Mak Putar. Kayak di TV-nya persis nih. Blorong. Persis. Tapi masih bagusan yang ini. Masih bagusan yang Abah lihat. Iya. Dibandingkan dengan yang di film, memang cantikan yang ini. Nah, sekarang gini. Abah mau tanya. Mungkin ini punya nama. Kata Abah tuh. Iya, iya. Tolong. Siapa yang ini? Siapa yang ini? Nah, yang ini katanya yang sulung. Namanya. Nyisekar Ayu Kedaton. Nyisekar Ayu Kedaton. Dan yang ini. Yang adeknya katanya. Nyisekar Ayu Kendari. Nah, inilah yang menjaganya. Yang menjaga keran itu. Oh, yang menjaga keran itu. Tapi ini belum punya suami. Gimana kalau kamu seandainya. Saya kawinin sama anak saya katanya. Mau apa enggak? Pengen apa kamu? Pengen kaya? Ya jelas. Kata Abah tuh pengen kaya. Abah itu bicara kayak beneran aja gini. Iya, kayak di alam. Nyata lah. Kayak di alam nyata gitu. Aduh. Pengen apa kamu? Pengen harta seberapa? Di sini ada yang paling terkaya di sini. Bapak Haji di sini. Itu belum seberapa dibandingkan dengan kamu. Kalau Abah mau menikah sama anaknya. Tapi kamu harus kawin sama anak aku. Cuma ada syaratnya. Apa itu Abah syaratnya? Abah tanya. Coba tolong. Apa sih syaratnya? Gimana? Gini. Seandainya kamu udah dirapalin. Di hijab kubul. Udah dikawinin. Kamu enggak boleh pulang. Kamu harus menjadi warga sini. Nah jadi Abah itu. Pikir dua kali. Masya Allah. Masa aku buat apa kekayaan? Mau dibawa kemana? Saya pikir apa kekayaan. Percuma dikasih kekayaan juga. Kalau enggak bisa dibawa. Iya betul. Lagian Abah itu musina jadi penduduk sini. Jadi warga sini. Berarti Abah itu masuk setan. Abah mikir dua kali. Jadi yaudah sekarang begini aja. Pak kata Abah. Saya mau mikir dulu. Kalau begini caranya. Ini syaratnya agak berat. Kata Abah itu. Tapi Abah ngeliat sosok wujudnya kayak wujud nyata ya berarti ya? Iya jelas. Tapi padahal itu. Apa? Mahluk halus ya? Mahluk halus gitu ya. Masya Allah. Paginya. Paginya hari Jumat. Setelah dia. Ya udah kalau begitu mah. Nanti aku datang lagi katanya. Iya silahkan kata Abah. Paginya. Terus Jumat. Pas hari Jumat. Abah itu survei. Abah pengen tahu. Tadi malam itu di sana kata Abah. Oh di sebelah sana ya? Iya di sebelah sana. Abah kesan lah. Eh tahu-tahu Abah barusan turun dari pudunan begini. Ya di sebelah sana sih jauh. Abah udah ada yang jemput. Tapi bukan manusia. Abah berbentuk ular yang gede-nya hampir segede. Apa tak? Tangka pinang gitu. Iya tahu-tahu. Tangka pinang gitu. Iya gede bawa. Gini. Gini. Aduh Abah bawa alat. Alat poro buat cari walang gitu. Cuma formalitas sungkul. Abah itu bawa itu. Yang penting Abah pengen menyatakan, pengen tahu apa benar apa enggak yang tadi malam datang ke Abah itu di sini. Lantas ini gede banget ular. Nah Abah ingat. Wah ini mungkin yang tadi malam datang ke Abah. Kata Abah itu ya? Eh kata Abah itu. Jangan ganggu. Ular hiri, ular dengkik, ular jahil, jahil, kaniaya. Kula nyahok di arahan mana. Saya tahu di nama kamu. Kamu nyisekar ayu kedaton yang menguasai daerah ini. Itu ular kayak mengerti. Salih gini lantas itu. Merunduk. Terus pergi. Pergi. Abah masih penasaran juga. Ini kemana lah ini. Memang keluk ke Abah itu. Pengen tahu tempatnya gimana. Abah ikutin dari belakang. Ya Abah itu jadi kejauhan. Kalau dekat-dekat Abah juga takut. Takut gigit gitu. Padahal enggak mungkin. Sebenarnya dia bukan ular sembarang ular. Iya ular-ular terjadian lah ya. Lantas sampai di sana ada sebuah pohon bambu. Namanya bambu surat. Bambunya berbunga. Bunganya persis kayak bunga kates gandul. Pepaya gandul. Persis bagus sekali. Di bawah pohon bambu itu ada sebuah lubang. Kudu. Ya kira-kira masuk dangdang lah gitu. Dangdang yang buat memasak. Ya seeng kata orang Sunda Amu. Ya Abah juga mungkin kalau bisa masuk juga kepala. Oh ke situ masuknya. Ya kalau udah gitu yaudah Abah tuh. Setelah Abah tuh. Meniupin. Dilihat lagi. Loh kok. Tadi bunga. Bunga itu bunga bambu ada sekarang. Enggak ada. Enggak ada bunganya. Yang merungkup ke situ ke lubang itu. Kayak spray. Iya iya iya. Kayak gorden. Kayak gorden. Kayak gorden gitu. Masya Allah. Tiba hilang gitu ya. Masya Allah kata Abah. Tadi jelas disini ada bunganya. Aduh. Kaduhung kata Abah. Menyesal Abah nggak ngambil bunganya. Buat. Buat apa. Berarti Abah ini sering ditutupin sama apa matanya sama maluk halus ya. Jadi sering digoda sama maluk halus gitu ya. Nah bah lanjut lagi ke cerita yang waktu itu bah. Kan katanya yang di tengah situ Abah suka lihat tuyul ya. Tuyul pakai pokok-pok yang lain kan. Ya di situ tuh yang ada pohon. Ya yang di pohon tengah-tengah kan. Dulunya kan pohon tengah-tengah itu sebelum mati itu rindang banget. Tergede banget gitu. Di situ kalau tiap jam 12 malam terutama malam Jumat Keliwon. Suka ada anak-anak kecil yang main-main. Ya anaknya segini-gini. Cuma semuanya juga nggak ada yang pakai baju gitu. Cuma pakai selempak doang. Kepalanya botak-botak. Kulitnya hitam-hitam. Matanya agak gede-gede gitu. Bulat-bulat gitu. Abah. Nggak seperti manusia aja. Abah pernah ke situ tuh. Ko malam-malam bengi itu. Pas lagi terang bulan. Terang. Ko malam-malam begini. Anak siapa lagi main-main kata Abah tuh. Kayak lagi petak umpet. Abah ke situ tuh. Apa namanya tuh. Disamperin ke sana. Dideketin sama Abah. Dia itu malah begini. Terus kata Abah tuh. Ongkoh-ongkoh yang. Silahkan kamu. Kata Abah kalau kata Indonesia. Ya jangan merasa terganggu. Silahkan kalau Abah lagi main. Abah cuma pengen tahu doang. Disitu nih. Lalu dia pada lari-lari. Setelah itu Abah mah kesini lagi. Duduk aja disini Abah. Jadi banyak banget teman-teman. Cerita serem dari Abah ini ya. Dari wewe gombel yang panjang. Payudaranya juga ada ya. Ada. Yang sebelah sana ya. Terus kuncil anak juga. Yang wujudnya cantik ya katanya ya. Di sebelah sana juga ada. Wewe gombel. Kuncil anak. Kadang-kadang suka kesini. Kalau malam tuh. Sambil ketawa-ketawa. Kalau enggak ketawa. Kayak lagi nangis gitu. Keliling-keliling gubu Abah tuh. Ya Abah mau keluar aja. Ya kata Abah tuh. Jangan ganggu Abah. Abah mau tidur. Masa sama Abah. Enggak apal-apal. Kata Abah tuh. Enggak ini ya. Enggak ngapalin lah gitu ya. Enggak kenal gitu. Kalau mau main sih ya silahkan. Ata kata Abah yang penting. Jangan ganggu. Jangan ganggu kata Abah tuh. Sambil Abah berbaca-baca doa. Gitu-gitu. Ya buat perisai diri gitu. Nah jadi begini Abah. Aku malam ini mau izin. Nginep di sini. Jilah kan. Nanti Abah dianterin temen aku. Oh gitu. Nah. Abah waktu tidur di sini. Macem-macem ya gangguannya ya. Iya. Coba salah satunya aja Abah. Sering diganggu. Yang sering banget ngeganggu Abah tuh. Abah suka ada yang ngetuk-ngetuk ini nih. Oh tutup pintu. Oh gini nih sambil garuk-garuk. Kata Abah tuh ya. Tonghe doi kata Abah tuh. Jangan gak. Jangan. Jangan apa. Jangan guyon kata Abah tuh. Jangan ganggu gitu ya. Jangan ngobodain gitu ya. Jangan jair. Itu biasanya jam berapa Abah? Jam 12 malam. Tapi kalau kayak orang jahat gak ada ya di sini ya? Gak ada. Berarti Eca aman kalau tidur di sini ya? Aman. Aman banget. Aman banget. Gak ada. Cuma gitu. Kadang-kadang suka ada yang orang yang kayak mau ke pasar gitu. Bercanda gitu. Rame kesana tuh. Tapi abah keluar. Gak ada siapa-siapa. Cuma ada suaranya doang. Biarin aja kata Abah. Memang wajar kalau di tempat begini mah. Namanya juga. Bukan. Apa. Di desa. Bukan di kampung gitu. Ini mah. Sama dengan di hutan. Kata Abah. Di kebun. Wajar kata Abah tuh. Berarti suka kayak ada pasar setan juga di sini ya? Bener-bener serem. Tapi emang Abah nih. Banyak banget cerita-cerita seremnya temen-temen. Jadi aku tuh penasaran gitu. Pengen. Bangan nginep. Dari kemarin itu ya Abah ya? Iya. Aku pengen nginep sini. Tapi gak jadi-jadi ya Abah. Iya. Gitu. Jadi aku pengen ngerasain nih. Sensasi bermalam. Di gubuknya Abah gitu ya. Pengen membuktikan aja sih. Buat pembuktian lah gitu. Apakah kita mendapatkan sesuatu hal yang Abah rasakan. Pada saat Abah di sini. Atau tidaknya. Nanti kita bakal lihat aja ya. Nanti aku bakal taruh CCTV. Mungkin pas aku tidur. Cuma. Biliknya Abah tuh kayak ketutup gitu setengah ya. Jadi cuma kelihatan kepala doang. Mungkin. Nanti aku taruh kamera di dalam satu kali ya. Terus yang di luar CCTV gitu kali ya. Seperti itulah Abah ya. Oke lah Abah. Terima kasih banyak atas waktunya. Aku sampai jam 5 pagi aja paling di sini. Oh silahkan. Nah Abah kasih tau ya. Seandainya. Ini masanya andainya ya Neng. Seandainya. Seandainya ada suara macan. Jangan takut. Karena itu bukan macan liar. Itu macan peliharaannya. Mbah Haji Yasin. Makam keramat yang sebelah sana. Dia itu peliharaannya seekor macan. Jangan takut. Yang penting kita eling. Istiqbar. Ingat sama Allah. Insya Allah. Nggak bakalan ganggu. Itu mah keandainya ada mengaum suara macan itu. Mungkin nyapa kali. Aduh aku jadi deg-degan nih. Aduh. Tapi mudah-mudahan. Nggak. Terus selain itu ada apa lagi? Biasanya suara macan terus? Ya suara yang ketawa-ketawa. Yang kayak tadi pasar. Ada yang orang yang mau ke pasar. Tapi cuma suaranya doang. Waktu itu mah ada yang ngelakut. Nekot-ngitna Abah. Ada suara yang cekikikan di sini. Ketawa-ketawa. Sambil hehehe. Aduh suara. Apa itu kata Abah? Abah penasaran. Keluar dari bubuk. Eh tau-tau tuh ada sebuah boneka. Yang segede gini nih. Dipocong gini. Hidup gini. Oke lah siap deh. Karena udah kemalaman temen-temennya Abah. Terima kasih banyak Abah. Sama-sama. Sampai ketemu lagi Abah besok-besok siang kali ya baru ketemu lagi ya Abah ya. Ada sedikit rejeki ya Abah ya. Diterima ya di tangguh peseron. Sama-sama Abah. Ayo Abah dianterin sama temen aku yuk. Iya. Biar Abah bisa istirahat. Ijin ya Abah ya. Abah izin nginep ya. Nah itu temenku tuh. Bang Randi punten ya. Minta anterin. Terus Kak disini ya. Iya aku sendiri aja disini gak apa. Apa kita pulang yuk. Paling nanti jam 5 minta jemput kesini ya. Oke nanti saya kesini. Oke siap. Bah. Iya. Ijin mamit ya Abah. Ini yang mau nginep. A'ah nginep. Bantalnya di atas. Iya. Iya siap. Ayo Abah pulang ya. Ayo Abah pulang ya. Ayo Abah good luck ya. Iya iya siap Kang Randi. Aduh. Eh Kang Randi. Pasnya jatuh. Siap ya. Assalamualaikum salam. Yuk. Kita balik lagi lah. Kasian Abah. Kita balik lagi ke ini ya. Temen temen ya. Gumbuknya Abah. Kita set up dulu itunya. Apanya tuh. Kameranya sama si TV nya. Aku bingung juga nih naruhnya nih. Aku sendirian lagi sekarang. Nah. Aku mikir dulu ya. Temen temen ya. Naruh. Kameranya dimana nih. Soalnya ini ya tuh kecil banget. Kayaknya aku taruh di putaran sini kali ya. Tuh di atas itu kayak nanti ya. Nah ini ketutupan nih temen temen. Ininya. Kubuknya. Kayaknya aku harus taruh kamera di. Ujung situ tuh. Ya bisa tuh taruh kameraku disitu tuh. Berarti dua kamera ya temen temen ya. Aku cobain dulu deh. Bentar guys. Aku prepare dulu. Aku tad gotta buat. Lengu dan head. Abonee. Berarti dia. Hey. Terima kasih telah menonton!